Nyok, kita tegakkan 5 tertentu. Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2016 di Masjid Al-Ibadah Kemang Selatan, Jakarta Selatan Pada hari Rabu 23 November 2016 Wali Kota Jakarta Selatan Trikurniadi Yang didampingi asisten Kesra Jakarta Selatan Haji Mahmur Secara resmi membuka seleksi tilawati Al-Quran Tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan tahun 2016 Ada pentujuan dari pelaksanaan STK tersebut adalah Untuk membudayakan agar masyarakat gemar membaca Al-Quran Serta lebih pengalaman akan nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran Sebagai peneluman dan tuntunan bagi hidupan manusia Agar selamat dunia akhirat Dalam sambutannya Wali Kota Jakarta Selatan Trikurniadi mengatakan STK ini merupakan wadah sekaligus untuk mencari bibit-bibit yang luar biasa Terutama di bidang ilmu Al-Quran Bukan hanya membaca saja Tapi harus memahami artinya dan menjadi contoh bagi yang lainnya Trikurniadi berharap Dengan cara ini nantinya para peserta yang keluar dapat mewakili DKI Jakarta Di tingkat nasional dan keluar menjadi juara Tapi saya ingin ini adalah saat di tempat masyarakat Sehingga kita ini betul-betul memang menjadi dapat masyarakat untuk lebih bergali Lebih memahami artinya lebih dalamnya Al-Quran merupakan sebuah peneluman yang sambil Sambil wawah mutak mil Untuk menjauh setiap persoalan hidup Baik dunia yang mempunyai Maka dari itu kita disunahkan untuk dapat menhaji Mentaji Mentah kemuli Dan menambahkan hal-hal berkehidupan sehari-hari Pelaksanaan STK dikatakan Kota Asyarakat Selatan tahun 2019 Agil kegiatan yang memberikan penguang semua sebuah sebuah Kepada masyarakat Yususnya masyarakat Jakarta Selatan Dan kumat Islam Untuk dapat berpartisipasi menciptakan hal-hal Dan Islam agar masyarakat Sekitar dan betul-betul berjalan Dan menikam Giyohong Terhadap perempuan Bila itu Ibadah dan kawamannya Saya tetap bergantah diri Bahwa hari-hari dan saudara-saudara sekalian Yang hadir dan wakili wilayah masing-masing Itu dapat saling menunjukkan kemuliaan Dibilang tilawah Tafik dan tafsikal buka Hal ini membuat sebuah nilai yang amat positif Karena masih terdapat menerima kita Mereka yang sejajar dekat kemuliaan Dan mengembangkan hal-hal Dari Masjid Al-Ibadah Kemang Selatan Tim Liputan Kominfo Masyarakat Selatan melaporkan Terima kasih telah menonton!